Ya, Jemaah Rahimah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh, tadi kita sudah sebutkan macam-macam hadiah ke pegawai. Yang pertama apa? Haram. Bagi pemberi dan penerima. Itu yang tadi disebut dengan risuah. Yang keedahnya kita sudah sebutkan, gak boleh kita ngasih hadiah ke pegawai yang dia sudah digaji atas tugasnya itu. Yang kedua, halal kita memberi, haram bagi si penerima. Ini pegawai yang dia tidak akan mau melaksanakan tugas dan pekerjaannya kalau gak dikasih. Maka kita kasih untuk mendapatkan hak kita. Nah yang ketiga halal. Ya kan? Bagi pemberi dan bagi si penerima, ya ini pada asalnya atas prestasi yang diraih. Ya, misalnya atasan memberikan hadiah. Kasih motivasi kepada pegawainya. Siapa yang memenuhi target, maka dapat hadiah dari saya sekian. Gitu ya? Bukan. Iya. Bukan dari pihak luar. Ya. Misalnya bos dengan atasan, apa? Atasan dengan bawahan. Ya. Bos dengan karyawan. Bonus. Istilahnya bonus ya. Barakallahu. Ada pun pertanyaan yang kedua, terkait dengan Abu Bakar Siddiq menarik kembali pemberiannya yang telah diberikan kepada Aisyah. Wallahu'alam saya belum baca riwayatnya. Ya, kalau emang itu riwayatnya sahih, maka itu kan tadi yang kita sudah sebutkan, pengecualian. Iya. Orang tua bisa rujuk. Apa yang terujuk? Menarik kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya. Itu khusus hubungan orang tua dengan anak saja. Iya. Ada pun selain itu, hukum asalnya, nggak boleh menarik kembali pemberian hadiah yang sudah diberikan dan sudah diterima. Kalau konteksnya ada yang diserah, kemudian itu diserah, atau anaknya yang diserah? Nggak ada ketentuan. Kalau udah balik nama nggak boleh, nggak ada. Iya. Kan tadi syaratnya rujuk ada empat. Iya, kita sudah sebutkan. Kalau syaratnya rujuk empat ini terpenuhi, ya selama itu pula ayah bisa rujuk. Iya. Kalau udah balik nama segala macam, wah ya udah ganti nama, sertifikatnya, ya nggak apa-apa. Nama tetap nama kamu. Iya. Kan emang nggak bisa dijual. Kan tetap bisa dijual. Gitu ya. Nah, bareka wafi. Tapi kalau udah dijual sama anak, lain lagi. Itu kan termasuk yang dikuat salikan. Termasuk yang dikecualikan. Ayah nggak bisa rujuk, kalau sudah dijual oleh anaknya, apa yang dia telah terima dari bapaknya. Nah, barakallah fikum. ini adalah kata-kata. ini adalah kata-kata. yang dikecualikan. Ini adalah kata-kata. Ini adalah kata-kata.